Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini kita akan membahas Sedikit tentang mitos memelihara burung jala ini teman-teman Di kesempatan video kali ini saya ditemani lagi oleh Mas Karyo Mas Karyo, mas? Mas Karyo, kembali? Ini lho, saya mulai acara Iya, kapan darah Gusti? Saya datang Ada apa antara Gusti? Kok panggil-panggil dari jauh Ini lho burungnya Sudah ketangkap yang kabur tadi Burung jala kebun Bagaimana? Sudah siap dibahas mitos-mitosnya? Iya, Mas Karyo, ayo kita anu Kita kalau sudah dapat burungnya Kita bahas lagi tentang mitos-mitosnya Kita bikin konten lagi Mas Karyo Soalnya video-video yang kemarin Sepi penonton Mas Karyo Waduh ini gimana? Ini penontonnya tidak ada Mas Karyo Soalnya biasa Kebiasaan membahas Cara Yang berhubungan dengan mitos-mitos Sekarang ganti beralih Dengan burung-burung Jadi penontonnya Penontonnya tidak ada Mas Karyo Gimana? Menurut Semen gimana Mas Karyo? Makanya Tontonur Gusti Kalau dibilangin Orang tua itu manus Sudah dibilangin Kalau bikin konten itu yang Konsisten Kalau bahas mitos-mitos saja Gimana? Makanya jadi Putus-putus Yang nontonnya itu Lebih bingung Jadi sekarang Penontonnya tidak ada Sekarang bikin konten Mitos lagi Ya tidak apa-apa Ya dilanjut saja Iya Mas Karyo Masa bikin video yang nonton Cuma 6 10 15 12 Gitu terus Tidak ada yang menonton Ini Google Adsense Belum Belum sampai Belum dapat gaji Gimana? Bikin videonya aktif Tapi gajinya belum turun Jadi sampai pusing aku Ya ini Akhirnya terpaksa kita Kembali lagi ke Asal mulanya Bikin Yang berhubungan Video yang berhubungan Tentang Mitos-mitos saja Ya tidak apa-apa Tontor Gusti Uang namanya juga Berjuang Ya begitu berjuang Ada jatuh bangunnya Itu biasa Ya kadang sepi penonton Ada juga yang Yang banyak Yang menonton Itu sudah biasa itu Yang penting Jadi orang Jangan putus asa Selalu berjuang Tidak apa-apa Wis Maju terus Pantah mundur Pokoknya Ini kok Lama-lama kok jadi Membahas Anu ya Channel kita Malian Kok gak jadi Membahas Tentang mitos Anu ya Mitos burung jalanya Memelihara burung Jala kebunya ini Sudah Antor Gusti Cepetan dibahas Nanti Disambung lagi Anu curhatnya Ya sudah Tak bahas Mitos tentang Memelihara Burung jalak kebunya Mas Karyo Menurut informasi Yang saya dapatkan Tentang mitos Memelihara Burung jalak kebu Ini cuma sedikit Mas Karyo Menurut informasi Katanya Kalau memelihara Burung jalak kebu Itu bisa Mendatangkan Hoki Atau keberuntungan Seperti Halnya Memelihara Burung perkutut Ya cuma Begitu saja Mas Karyo Informasinya Jadi sedikit sekali Informasinya Menurut Semran gimana Kalau Menyenangkan Ada informasi lagi Mohon Ditambahi Loh 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 Gusti Ini gimana Kok orang Disuruh Nambah informasi Ong saya Saja Ngerawat burung Jalanya Saja Sudah Kebingungan Kok suruh Bahas Tentang mitos Mitos Memelihara Burung jalak kebunya Kalau sudah Tidak ada Sudah Cukup Ini yang Nunggu Sampai Tegang Dikirain Panjang Sedikit Saja Sudah Sampai Tutup Saja Kalau Sudah Selesai Bahasnya Kita sambung Di video Selanjutnya Saja Iya Mas Karyo Saya Dapat Informasinya Cuma Sedikit Ya sudah Saya tutup Saja Untuk Video kali ini Untuk Videonya Kali ini Maksudnya Sampai Bating Bercodot Ini Gimana Saking Bingungnya Soalnya Penonton Sedikit Gimana Ya sudah Kita Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali ini Kita Sambung Di Video Selanjutnya Sekian Terima kasih Dan Maturnun Loh 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 Mana Ocul Mana Ocul Loh Cukup Loh Loh Gimana Ini Mana Dilepas Wah Ini Susah Nanggapnya Susah Wah Ya sudah Tarik car Burunya Woy Mana Mana Sini Mana